Kabar duka datang dari tokoh Teater Indonesia sekaligus pendiri Teater Koma, Norbertus Riantiarno atau Akrabdisapan Nano Riantiarno, meninggal dunia dalam usia 73 tahun pada Jumat, tanggal 20 Januari tahun 2023, pukul 6.58 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Nano sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, sejak Senin tanggal 7 November tahun 2022. Rangga Buwana, putra Nano Riantiarno menjelaskan, bahwa ada tumor cukup besar di paha kiri Nano dan sudah 4 tahun bengkak, tapi Papa baru bilang setelah setahun belakangan ini karena mulai terasa sakit. Rangga menjelaskan, pada selasa tanggal 8 November tahun 2022 telah dilakukan operasi pengangkatan tumor di paha kiri tersebut. Operasi pengangkatan tumor itu pun berlangsung lancar. Nano kemudian dirawat di ruang high care unit untuk memonitor kondisinya. Tanggal 10 November tahun 2022 sudah pindah ke kamar rawat inap, tapi belum tahu kapan boleh pulangnya. Pihak keluarga belum memberikan konfirmasi penyebab Nano meninggal dunia. Saat ini jenazah Nano disemayamkan di rumah duka di Sanggar Teater Koma di Jalan Cempakan No. 15, Jakarta Selatan. Aktor, sekaligus penulis dan sutradara ini lahir di Cirebon pada tanggal 6 Juni tahun 1949, 73 tahun silam. Nano menamatkan sekolah menengah atas pada 1967 kemudian melanjutkan kuliah di Akademi Teater Nasional Indonesia, Adni, Jakarta. Saat berkuliah, ia bergabung dengan teguh karya dan turut serta mendirikan teater populer pada tahun 1968. Perjalanan kariernya di dunia hiburan berlanjut hingga jenjang pendidikan selanjutnya. Pada 1971 ia masuk sekolah tinggi filsafat Driakara dan mendirikan teater koma 6 tahun kemudian.